Tadmo Chosu atau Bodhidharma sangat termasur ke seluruh dunia dan membuat orang kagum. Ia dianggap sebagai peletak dasar Kung Fu Shaolin yang sangat terkenal. Salah satu kisah hidupnya yang terkenal adalah bertapa menghadap tembok selama sembilan tahun dan menyeberangi sungai Yangse hanya dengan sebatang rumput. Pada tahun 495 Masehi, Biksu India yang bernama Patuo atau Buddha Badra datang ke Cina mengajarkan agama Buddha. Ia diberi tanah di kaki gunung Saose oleh Kaisar Sawen dalam mendirikan kuil Shaolin. Tadmo Chosu, nama aslinya adalah Bodhidharma, lahir di India Selatan sebagai suku Brahma. Dia adalah seorang pangeran anak kesayangan Raja India Selatan yang sangat cerdas. Kedua kakak laki-lakinya takut kalau ayah mereka akan mewariskan kerajaan kepada Bodhidharma. Mereka sering meremehkan Bodhidharma ketika berbicara dengan Sang Raja. Mereka juga berusaha untuk membunuh Bodhidharma, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Meskipun jadi anak kesayangan Raja, Bodhidharma tidak tertarik pada kehidupan politik. Bahkan dia memilih untuk belajar dengan guru Buddhis Prajnatara yang terkenal dan menjadi biarawan Buddha. Bertahun-tahun Bodhidharma belajar sebagai seorang biksu. Keponakannya yang telah menjadi Raja India dan menggantikan ayahnya sangat menyukai pamannya. Dia ingin menebus kesalahan ayahnya yang juga merupakan kakaknya Bodhidharma. Dia meminta Bodhidharma untuk tinggal di dekat ibu kota agar ia bisa melindungi dan merawatnya. Namun Bodhidharma sudah berjanji untuk memenuhi permintaan gurunya sebelum meninggal. Bahwa ia harus pergi ke Cintan yaitu Cina. Melihat Bodhidharma akan pergi ke Cina, Raja India memerintahkan pengiriman pesan melalui merpati pos untuk dikirim ke Cina dengan pesan meminta rakyat Cina untuk mengurus Bodhidharma. Pesan ini membuat Bodhidharma terkenal di antara rakyat Cina. Mereka bertanya-tanya apa istimewanya Sang Biksu tersebut sampai Raja India mengirimkan pesan itu. Ketika Bodhidharma tiba di Cina, dia disambut oleh orang banyak dan berharap untuk mendengarkan pembicaraan master buddhist yang terkenal. Bukannya berbicara, Bodhidharma hanya duduk dan mulai bermeditasi selama berjam-jam. Setelah menyelesaikan meditasinya, Bodhidharma bangkit dan berjalan pergi serta tidak mengatakan apa-apa. Tindakannya memiliki efek mendalam bagi para pendengarnya. Beberapa orang bereaksi, ada yang tertawa, menangis, ada yang marah dan beberapa menganggup kepalanya. Kejadian ini membuat Tatmo semakin terkenal. Bahkan sampai ke telinga Kaisar Wu yang memerintah Kerajaan Selatan Cina. Ia mengundang Tatmo datang ke istananya. Liang Bu adalah seorang Kaisar pemeluk agama Buddha yang banyak berbuat amal kebajikan, mendirikan banyak kuil, penulisan kitab suci, dan pentahbisan biksu. Dengan bangga Sang Kaisar bertanya kepada Tatmo, Aku telah banyak beramal, berapa banyakkah kebajikanku? Tatmo menjawab dengan singkat, Tidak ada kebajikan. Liang Bu sangat terkejut dan bertanya, Mengapa tidak ada kebajikan? Tatmo menjawab dengan tenang, Yang Anda kerjakan adalah perbuatan yang bermanfaat, Namun itu bukanlah kebajikan yang sejati. Liang Bu tidak dapat memahami makna dari jawaban Tatmo. Marahlah Kaisar Wu dan memerintahkan Ta'mo untuk meninggalkan istananya, Dan tidak kembali. Tatmo hanya tersenyum dan berbalik, lalu pergi. Tatmo melanjutkan perjalanannya menuju utara. Ketika ia sampai di kota Nanjing, Di pavilion bunga hujan, Banyak orang berkumpul sedang mendengarkan biksu Shen Kuang yang sedang mengajar. Sebelumnya, Shen Kuang adalah seorang jeneral yang telah membunuh banyak orang dalam pertempuran, Dan lalu bertawabat. Dia memutuskan untuk menjadi seorang biksu. Ketika Shen Kuang berbicara, Tatmo menganggukkan kepala ketika setuju dengan pernyataannya, Dan juga menggelengkan kepalanya ketika tidak setuju. Shen Kuang sangat marah kepada biksu asing yang aneh, Lalu mengambil biji japa malam Buddha dari lehernya, Dan menjentikan kepada wajah Tatmo, Sehingga dua giginya rontok. Shen Kuang mengharapkan perlawanan, Tetapi Tatmo hanya tersenyum, Berbalik dan berjalan pergi. Hal ini mengejutkan Shen Kuang, Dan kemudian berniat menyusulnya. Tatmo lalu meninggalkan negeri Liang, Dengan menyeberangi sungai Yangse, Dan masuk ke negara Wei. Kisah Tatmo menyeberangi sungai Yangse, Menjadi sebuah legenda, Dimana ia menyeberangi sungai besar tersebut, Dengan hanya menggunakan sebatang rumput gelagah, Atau alang-alang. Ketika Tatmo sudah mendekati lokasi kuil Shaolin, Para biksu Shaolin yang telah mendengar kabarnya, Berkumpul untuk bertemu dengannya. Ketika Tatmo tiba, Para biarawan Shaolin menyapanya, Dan mengundangnya untuk datang tinggal di kuil. Tatmo tidak menjawab, Tetapi ia pergi ke sebuah gua di sebuah gunung, Di belakang kuil Shaolin. Ia lalu duduk dan mulai bermeditasi. Tatmo duduk menghadap dinding gua, Dan bermeditasi selama sembilan tahun. Shen Kuang tinggal di luar gua, Dan bertindak sebagai pengawal pribadi Tatmo. Ia memastikan tidak ada bahaya yang datang ke Tatmo, Sekaligus, Shen Kuang akan meminta Tatmo untuk mengajarinya. Tetapi Tatmo tidak pernah menanggapi permintaan Shen Kuang. Setelah beberapa waktu, Konsentrasi Tatmo sangat hebat, Sehingga gambarnya terukir dalam dinding batu. Ketika akhir tahun kesembilan, Para biksu Shaolin membuat ruangan khusus untuknya, Yang disebut Tatmo Ting. Para biksu Shaolin mengundang Tatmo, Untuk tinggal dalam ruangan. Tatmo tidak merespon, Tetapi ia berdiri dan berjalan ke kamar, Duduk dan segera bermeditasi. Shen Kuang mengikuti Tatmo ke kuil Shaolin, Dan berjaga-jaga di luar ruangan. Tatmo bermeditasi di kamarnya selama 4 tahun. Shen Kuang sesekali meminta Tatmo untuk mengajarinya, Tetapi Tatmo tidak pernah menjawab. Shen Kuang telah mengikuti Tatmo selama 13 tahun, Tapi Tatmo tidak pernah mengatakan apa-apa. Ketika musim dingin tiba, Shen Kuang berdiri kedinginan, Dan menjadi sangat marah. Dia mengambil balok besar es, Dan melemparkannya ke kamar Tatmo. Hal ini membangunkan Tatmo dari meditasinya, Dan dia memandang Shen Kuang. Dalam kemarahan dan rasa frustasi, Shen Kuang menanyakan, Kapan Tatmo akan mengajarinya? Tatmo menjawab, Bahwa ia akan mengajar Shen Kuang, Ketika salju merah jatuh dari langit. Mendengar hal ini, Shen Kuang mengambil pedang, Memotong lengan kirinya, Dan memutar-remutarkan tangannya di udara. Darah dari lengannya membeku di udara dingin, Dan jatuh seperti salju berwarna merah. Melihat hal ini, Tatmo pun setuju untuk mengajar Shen Kuang. Oleh Tatmo, Kemudian Shen Kuang diberi nama Hui Ke, Dan ditunjuk menjadi kepala biara Shaolin menggantikannya. Karena tertarik oleh ketulusan hatinya, Bodhidharma menyerahkan empat gulung sutra Leng Xia, Kepada Hui Ke. Ilmu meditasinya, Kemudian menjadi dasar latihan tenaga dalam, Sebagai bagian dari ilmu Kung Fu Shaolin yang terkenal. Suatu hari Tatmo Chosu, Tampak terkejut, Karena hampir sebagian besar para biksu Shaolin, Terlihat terkantuk-kantuk, Saat mengikuti pelajaran agama. Sejak itu, Para biksu Shaolin, Diwajibkan berlatih 18 jurus 6 penyehat tubuh, Untuk menyehatkan tubuh para biksu. Hal ini karena mereka harus duduk berjam-jam, Mendengarkan pelajaran agama. Gerakan tersebut di kemudian hari, Memberikan warna khusus pada Kung Fu Shaolin. Dalam Biara Shaolin, Murid-murid digembleng dengan cara berlatih Kung Fu, Dan mempelajari seni, Tentang hubungan aspek-aspek mental dan fisik. Kung Fu bagi mereka, Bukan hanya merupakan suatu pengetahuan teknik membela diri, Tetapi juga merupakan suatu filsafat hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.